Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game airplane simulator dari Roblox jadi kali ini kita akan menjadi pilot dadakan lalu membeli pesawat termahal dan terkeren guys oke seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya biar temen-temen gak ketinggalan video menarik yang lain dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini buat temen-temen yang mau join grup Roblox dan Discord gue ada taruh linknya di bagian deskripsi siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys oke langsung saja kita mainkan gamenya oke temen-temen hari ini kita bakal menjadi pilot ini disini bersama gue ada Matsudir, ada Alif, ada si Melon, Albert, Notsus disini temen-temen ada Zazuka, Fawaz, Ranbo ini dan Mumtazer dan ini kucing ninja kayaknya si Davin lalu siapa lagi? ini si mantap udah jadi pilot temen-temen nah kalian lihat aja seragamnya dan ini ada pilot opas temen-temen kelihatannya mencurigakan nah jadi disini temen-temen kita bisa spawn pesawat gitu kalian bisa lihat di awal itu kita ada 2 pesawat temen-temen yang ini speednya agak kurang sedangkan yang ini lebih cepat tapi bedanya tipis aja nah kalau gitu gue spawn aja langsung dan kalian juga bisa melihat di bagian sini bagaimana cara mengendalikan pesawatnya oke udah pada masuk ya oh wala belum aja gue suruh masuk guys by the way di game ini loh 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 itu pesawat apa itu? lah punya opas dong astaga naga hancur bandaranya woy agak nge-lag kayaknya dia temen-temen oke jadi disini kita juga ada quest gitu ya temen-temen kalau ini quest daily yang ada di setiap hari lalu kalau yang kotak ini adalah quest dari gamenya temen-temen nah ini gue juga udah dapet kita mesti mengambil kargo nah temen-temen quest yang tadi ngebug jadi gue dapet quest yang baru ini sekarang tugas kita adalah mengantar penumpang ke Mujeres Island oke udah full kayaknya temen-temen udah 4 orang pesawat yang ini gak bisa rame guys kalian pake pesawat sendiri dulu ya sekarang gue bakal berangkat kesana temen-temen oke langsung aja terbang lagi temen-temen mantap jiwa nah pulaunya itu jauh ya gue coba cek ya jaraknya itu 677 mile temen-temen oke kita bakal coba terbang kesana pak anterin ke Bandung pilot opas sakit disini kagak ada Bandung balapan bang mana mampu balapan sama lu woy pesawat lu udah GG itu Matsudir ya elah mantap jiwa keren-keren kita masih kayak gini temen-temen tolong pegangan yang erat ya sabuk pengamannya kadang gak berfungsi oke kita coba lihat ini ada sebuah kota juga tapi gak ada namanya temen-temen iya tangan kalian pada di luar ya guys ya parah ini pesawatnya kekecilan ini perasaan gua aja atau pesawat kita bergetar temen-temen seperti kurang stabil gitu eh salah gua malah matiin mesin salah tekan guys tenang 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 bagaimana kalau kita melihat lebih dekat ya gua gak tau ini kampung siapa kita coba lihat dari dekat temen-temen oke kampungnya itu kayak gini temen-temen rumahnya itu kayak rumah monopoli oke kalau gitu kita bakal naik ke atas lagi by the way ini airnya malah kelihatan kayak kaca ya guys ya gak terlalu kelihatan seperti air gitu gak ada ombak dan lain-lain lalu ini pulaunya masih jauh kayaknya ya guys ya soalnya gak kelihatan sama sekali bentuknya opas bilang kalau kita nyebur ke laut transparan katanya serius? mau coba? kata si Matsudir sih sesat guys semuanya bilang jangan oh walah masih sayang nyawa ya kalian temen-temen seharusnya ketika kalian udah melihat pilot Hayogo kalian itu gak boleh sayang nyawa lagi kalian udah harus ikhlas temen-temen oke guys kalau gitu kita mode autopilot dulu supaya gak terlalu capek nah jadi kita bakal terbang secara otomatis ini tapi otomatisnya itu lurus ya guys ya bukan berarti otomatis sampai ke pulau nanti udah dekat kita juga harus tetap mengendalikannya sendiri by the way itu perasaan gua atau itu pulau rendang ya oh bukan guys pulau redang soalnya kecil tulisannya dan kita juga udah mulai melihat Nuzeres Island bang co-pilot jatuh ya siapa itu? si melon jatuh ya bukan salah gua ya awas lu kalau lapor emak lu lu jatuh sendiri itu melon oke guys gua bakal ke kiri sedikit itu jalur buat pendaratannya ada disana oke lalu ke kanan lagi kita bakal sesuaikan dengan jalur sana awas bang ada burung ada burung ya mana ada woy parah diskem gua oke teman-teman kita bakal mendarat kesini pegangan guys pegangan dan banyak-banyak berdoa ya perlahan-lahan kita turun teman-teman cuacanya bagus anginnya juga normal seharusnya pendaratan kita ini bakal stabil nah kita perlambat dulu pesawat kita teman-teman oke mantap jiwa santui santui oke turun dulu turun oke perlahan-lahan oke cakep cakep belok kanan dikit iya lalu kita matikan mesin iya oke 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 wih cakep boy GG Gaming wah wah sepertinya bang hayo ada bakat ini jadi pilot teman-teman opas not sus pendaratannya mulus kagak mulus woy kagak dong oke oke ya 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 kelewatan woy kelewatan kurang asem dah oh tapi langsung kita itu guys ih ada penumpang gua tadi teman-teman ada penumpang gua tadi gua tinggal dulu pesawatnya tadi kita ada turunkan penumpang cuma karena terlalu cepat penumpangnya hilang guys masuk kesini tadi oh wala ya penumpangnya kita gak sempat lihat guys yaudahlah mau kagak mau kita ambil quest lagi ya oh questnya gak bisa ambil lagi teman-teman kita cuma bisa ambil lagi setelah 8 jam nah ini siapa ini buset dah si dafin pendaratannya ekstrim banget dan si albertnya juga udah berhasil menyusul kita disini teman-teman ini siapa lagi si mantap gamer oke guys kalau gitu kita pindah bandara aja ya nah sekarang kita coba pergi ke bandara prinses juliana oke jadi bandaranya itu kayak gini ya teman-teman agak mirip sih cuma suasananya sedikit berbeda tapi gak terlalu gimana berbeda oke guys sekarang kita bakal beli pesawat ya bagaimana kalau kita beli yang ini dulu karena duit kita gak cukup teman-teman nah ini yang harganya 32 ribu nah kalau gitu kita bakal ambil quest lagi teman-teman bagaimana kalau quest yang ini aja ya ini summer day kita coba ambil nah gue mesti kemana sepertinya gue mesti ke arah gunung situ teman-teman oke lah kalau gitu teman-teman siap semuanya oke kita masuk dulu ke dalam jalurnya bisa lihat kalian gak ya guys ya gue bisa lihat kalian yang lagi duduk gak ya oh bisa guys cuma agak susah guys kalau co-pilot gue siapa si mumtazer guys ya elah malah putar-putar kita disini ya oke lah kalau gitu kita gas dulu teman-teman dan kita bakal menuju ke gunung itu gue lupa nama gunungnya apa ya tadi ya nah kita udah berhasil terbang teman-teman benderanya ada dimana guys gue kagak ada lihat bendera disitu oke benderanya ada disitu oh cuma sampai disini doang guys kagak susah woy cukup sampai disini dan questnya selesai oh wala gue kira kita mesti ambil sesuatu oh iya guys gue juga lupa kasih tau sesuatu ya di game ini ada 2 kode teman-teman yang bisa kalian masukin nanti gue bakal tuliskan disini kalau nggak salah kalau kita tulis kode itu kita dapat 40 ribu teman-teman oke teman-teman kali ini kita bakal beli pesawat lagi ya nah sekarang kita bakal beli pesawat yang game pas aja teman-teman disini yang komersial ada pesawat kapten warna emas gitu di bawahnya juga ada pesawat kayak gini yang ini speednya tinggi banget woy GG Gaming kayak roket bentuknya oke kita bakal lihat yang lain dulu yang ini pesawat militer teman-teman lalu di bawah sini ada pesawat supersonic alamak speednya full guys warnanya hitam keren banget harganya 800 robux oke yang ini juga 800 robux yaudah kalau gitu kita beli yang ini aja ya guys ya kita bakal beli yang SR71 Blackbird oke kita beli aja langsung nah sekarang gue udah beli harusnya kita bisa pakai pesawatnya teman-teman gue dapet yang ini juga kagak ya oke gue juga dapet teman-teman berarti ini satu paket yaudah kalau gitu kita coba yang hitam dulu wuuu mantap jiwa guys keren banget woy pesawatnya woy ini kecepatannya berapa ya bisa berapa orang ini teman-teman nah kita langsung aja terbang teman-teman oke wuuu keren boy nah ini gimana terbangnya kok kagak mau maju-maju ini waduh kagak lucu ini udah beli 800 robux kagak bisa dipakai loh 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 gue mau masuk ke dalam pesawatnya malah terlontar gue aneh kok jalan sendiri kacau dah ini yaudah guys gue coba pindah bandara aja deh dan gue bakal coba nah sekarang baru bisa jalan guys tadi kagak bisa oke ini tekan dikit aja udah kenceng banget ini oke kalau gitu kita langsung aja teman-teman kita berangkat terangkat GG Gaming wuuu 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 cepat banget woy hahaha parah wah wah langsung 2 quest yang selesai oke kita on the way ke kota Mali guys by the way kota Mali itu yang tadi kita pergi teman-teman yang ada gurunnya itu oke kalau gitu kita langsung ke sana ya guys ya wah wah keren woy kalau pakai pesawat ini nah itu dia kota Mali ada di bawah kita kita bakal langsung aja teman-teman sepertinya sih gak perlu mendarat dan kita cuma lihat aja dari atas kayak gini nah kita coba aja ya guys ya kotanya itu kotak-kotak kayak Minecraft hahaha Roblox juga kotak-kotak sih nah kita berhasil teman-teman GG Gaming dah cepet banget gue selesaikannya oh iya rodanya udah gue naikin rodanya teman-teman kalau pakai ini mah gampang guys mau coba kagak guys kita coba masuk air ya yaudah kalau gitu kita langsung aja kita coba sentuh sedikit airnya oh 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 kagak bisa guys nyentuh dikit langsung tenggelam rip teman-teman gue yaudahlah kalau gitu kita langsung pergi lagi ke bandara yang pertama gue kira tadi itu kalau masuk air kita masih bisa terbang teman-teman kayak lumba-lumba gitu ternyata kagak bisa kata si Matsudir tadi bang coba pakai mode advance oke kalau gitu kita bakal coba ya guys ya yang kamera kita juga belum coba teman-teman nah kita langsung terbang aja buset dah kalau pesawat ini cepat woy nah kalau mode kamera gimana oh kayak gini guys modenya tuh kayak gini jadi fps gitu dan kita gak bisa lihat ke belakang oke wow langsung kayak gitu dong jadi mode kamera itu ada yang kayak gini teman-teman woy woy pesawat gue mana oke oke nah teman-teman kalau advance mode kayak apa ya oh kita bisa putar guys wow keren ini mode advance ya teman-teman ya oke malah terbalik ini pesawat gue woy woy kalau gue ngerem malah gini guys oh gitu tuh ngerti gue sekarang teman-teman ternyata kalau mode advance kayak gini W dan S nya itu untuk putar gitu teman-teman nah teman-teman kita udah mulai mendekat ini disitu kalian bisa lihat ada kastil gitu nah kita mesti mendarat ke bawah situ ada si Matsudir dan Tomioka disana oke matikan aja mesinnya yang penting quest kita selesai woy malah terbang kesana dong ini pesawatnya terlalu cepat sampai susah banget kendalikannya teman-teman oke langsung aja matikan mesin please jatuh dong jatuh awas Matsudir awas permisi permisi ada dong pesawat mendarat kayak gini lah 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 kenapa ini malah lurus terus masuk ke laut kurang asem yaudah kalau gitu kita coba satu pesawat lagi ya teman-teman yaitu yang raptor ini nah kita langsung spawn aja wah ini pesawatnya juga keren banget ya guys ya bagian belakangnya keren bodinya juga keren banget oke siapa yang mau ikut ini walaupun taruhannya nyawa nah kita langsung terbang aja mantap jiwa temen gua langsung hilang semua soalnya cepat banget pesawatnya dan bagian belakangnya itu kayak gini teman-teman GG Gaming oke gua malah lebih suka pesawat yang ini daripada yang tadi guys kesannya yang ini lebih keren aja gitu kalau bagi gua kondisi cuaca gimana Fawas? lu jadi co-pilot gua loh kagak ada dong oh alah hilang orangnya gua sendirian kacau dah nah teman-teman itu dia pulaunya kali ini gua pasti berhasil guys 99% gua berhasil tenang aja teman-teman iya cakep iya mantap sekali manis sekali pilot hayo oke disitu teman-teman dan gua juga udah melihat jalurnya oke ada teman kita yang tunggu disitu ada si Tomioka permisi ya pak ya awas kelindas jet itu kalem-kalem turunkan kecepatan matikan mesin oke 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 mantap jiwa halo Jupp iya keren banget teman-teman kita berhasil mendarat walaupun gak terlalu mulus yang penting kita berhasil kagak nyebur lagi bagaimana kalau kita melakukan putaran 360 derajat iya keren wuhuy utarannya agak gak jelas sih apa karena mouse gua ya joget lagi Matsudir iya mantap jiwa GG Gaming mana ada pesawat penumpang kayak gini woy gayanya parah ini yang si Ipin lakukan jangan dicontoh ya guys ya sangat berbahaya nah disamping gua ada si mantap ya malah jatuh dia rip bawas nah kalau gitu gua langsung aja guys wuh mantap jiwa dia gagal teman-teman kacau dah ya 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 oke oke ampun pak ampun pak ampun 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 malah jadi putra duyung gua disini oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir gua berharap dimanapun kalian berada semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia jangan lupa untuk like and see you in the next video uh-oh Terima kasih.